Robert itu bukan burung endemik Indonesia dia adalah burung dari Afrika asalnya, ya meskipun sudah ditangkarkan disini benak-benak dan kelahirannya disini, KTP-nya disini, tapi itu bukan burung asli disini jadi bukan karena ini udah disini terus naturalisasi disini perlu dilepaskan, itu bukan begitu caranya, inilah salahnya niat baik belum tentu hasilnya baik kalau memang pelaksanaannya gak sesuai aturan jadi sebenarnya segala sesuatu itu memang harus dipelajarin dulu apalagi mengundang pejabat terutama gubernur, sekelas gubernur itu didatangkan disitu untuk meresmikan, terus seremonialnya itu seperti apa, melepaskan burung-burung yang memang bukan burung endemik bukan burung setempat itu gak boleh, jadi untuk melepas liarkan burung-burung itu juga ada tata caranya gak boleh sembarangan, gak boleh asal, yang kedua tipikal burung merusak andekan pun mereka nanti bisa beradaptasi dan bergembang biak bagaimana efek yang ditimbulkan ke depannya burung ini dengan mudah datang ke kebun sayur kebun petani-petani itu di sawah-sawah gak bisa dilihat efeknya nanti seperti apa itu kalau bisa beradaptasi ya kalau gak bisa beradaptasi ya mereka pasti akan nyinggap di rumah-rumah penduduk ya berjuma juga sih ya Alhamdulillah kalau teman-teman disini semuanya sudah tahu semua sudah aware semua sudah peduli semua bahkan memberi kritikan tapi kritikan kita jangan juga asal inilah ya kita yang bertanggung jawab jangan kita kata-katain juga harus kita mengkritik yang membangun juga ini kita ambil limanya kita ambil pelajarannya kita petik ilmunya dari sini kejadian ini jadi biar gak salah-salah juga ke depannya oke oke teman-teman apa kabar ketemu lagi di BDB Channel disini kita akan mengupas ratu tas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya nah kali ini kita gak membahas burung di aviari dan penangkaran burung tapi kita membahas seputar pelepas siaran burung ya jadi kemarin ada kejadian menarik ada berita menarik seputar ini kejadian di Madiun dimana gubernur Jawa Timur meresmikan rumah sakit di kabupaten Madiun namanya rumah sakit juglo apa gitu salah satu seremonialnya adalah melepaskan burung love boat ke alam liar di sekitar rumah sakit itu dengan harapan bisa lestari ya tapi inilah salahnya niat baik belum tentu hasilnya baik kalau memang pelaksanaannya gak sesuai aturan jadi sebenarnya segala sesuatu tuh memang harus dipelajarin dulu apalagi mengundang pejabat terutama gubernur ya sekelas gubernur itu didatangkan disitu untuk meresmikan terus seremonialnya itu seperti apa melepaskan burung-burung yang memang bukan burung endemik bukan burung setempat ya itu gak boleh jadi untuk melepas seliarkan burung-burung itu juga ada tata caranya gak boleh sembarangan gak boleh asal karena memang dalam peraturannya ada undang-undangnya tersendiri ada pasal-pasalnya tersendiri bahwa burung-burung yang boleh dilepas seliarkan adalah burung-burung yang memang endemik setempat jadi memang habitatnya di habitatnya setempat ya bukan burung invasif dari daerah lain dimasukkan itu gak boleh jadi memang ada aturannya ada tata caranya nah kejadian yang di Madiun ini melepas seliarkan lovebird itu salah besar satu lovebird itu bukan burung endemik Indonesia dia adalah burung dari Afrika asalnya ya meskipun sudah ditangkarkan disini beranak-beranak dan kelahirannya disini KTP-nya disini tapi itu bukan burung asing disini gitu jadi bukan karena ini udah disini terus naturalisasi disini boleh dilepaskan itu bukan begitu caranya jadi memang burung kutilang burung terucukan itu masih boleh karena memang lokalitinya di daerah tersebut juga ada ya persebarannya jadi kalau burung lovebird jelas gak boleh itu yang pertama yang kedua lovebird itu tipikal burung berusak andekan pun mereka nanti bisa beradaptasi dan berkebang biak bagaimana efek yang ditimbulkan kedepannya burung ini dengan mudah datang ke kabun sayur kabun petani-petani itu di sawah-sawah gak bisa dilihat efeknya nanti seperti apa itu kalau bisa beradaptasi kalau gak bisa beradaptasi mereka pasti akan hinggap di rumah-rumah penduduk ya percuma juga sih ya semoga aja mereka hinggap di rumah-rumah penduduk jadi gak sempat beranak-benak di alam karena sangat berbahaya sekali kalau burung ini bisa beradaptasi dan mereka secara masif berkembang di alamnya itu yang perlu diketahui jadi kita cekuan menyayangkan aja jadi memang sekelas itu persenian itu mendatangkan pejabat terutama gubernur tapi kok gak di riset dulu gak berkonsultasi dulu kepada pihak-pihak yang memang berkompeten di bidangnya salah satunya kalau di Madiun itu ada teman-teman dari pelestari burung Indonesia itu atau PBI ya jadi memang disana teman-teman juga sudah concern juga mewujudkan kota Madiun ramah burung jadi di kota sama di kabupaten itu agak kontraproduktif sebenarnya kalau di kotanya sudah ini ya sudah aware sudah peduli tapi ya mungkin di kabupatennya sudah peduli juga dengan bermaksud untuk melestarikan niat baiknya kita support kita apresiasi tapi untuk eksekusinya jadi harus dipelajarin dulu nanti ke depannya ini buat contoh aja bagi daerah-daerah yang lain jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi kalau pengen melepas seliarkan kehabitatnya itu sebuah inilah ya tindakan yang bagus jadi patut kita apresiasi tapi dipelajarin dulu mana yang boleh mana yang tidak dan apa yang boleh dan apa yang tidak dan bagaimana sih tata caranya untuk perilisan burung kehabitatnya itu sendiri gak boleh asal dan memang ada tata caranya tersendiri nah itu yang harus dipelajari sama teman-teman semua itulah dari sini makanya ini sekedar ini pengetahuan aja jadi sekaligus kita bahas juga informasi kepada teman-teman semuanya karena teman-teman di sini juga banyak yang menanyakan om terus burungnya yang di aviary kalau udah di rescue terus di karantina kalau udah ini dirilis kemana jadi kerilisan jadi perilisan itu ada tata caranya juga sama kayak burung begitu kita masukkan di aviary gak boleh kita lepas siarkan begitu aja di aviary harus kita karantina dulu harus kita habituasi di daerahnya ini kita kandang-kandang di sini biar mereka bisa beradaptasi dan mereka bisa menyelesaikan diri dengan lingkungan barunya dan sama aja kayak burung-burung di alam liar juga begitu jadi memang harus dikondisikan dulu gak bisa asal nah itulah teman-teman ini semoga kejadian ini kita ambil hikmahnya biar kita bisa dapat pelajaran dari sini semua pihak-pihak yang terkait itu bisa belajar juga ya buat kita mungkin yang memang hobi burung jadi tahu udah tahu mungkin kalau itu ternyata gak boleh lho pas melihatkan burung itu gak bisa sembarangan lho hobi itu bukan burung endemik Indonesia dan bukan asli Indonesia meskipun ditanggarkan di sini dan KTP-nya sudah berganti KTP Indonesia mungkin buat teman-teman kita yang ada di lingkup itu di lingkup ya kemarin itu di lingkupnya mereka lah mungkin salah satu dari yang belum memahami juga tapi yang disayangkan untuk timnya dari seorang gubernur pun kok ya gak ngasih masukan juga itu yang disarankan jadi memang semua itu harus bersinergi saling mengingatkan itulah tujuannya kita seperti ini kita belajar kita mengedukasi jadi ada informasi-informasi yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat untuk menambah bebasan buat teman-teman semuanya ya Alhamdulillah kalau teman-teman di sini semuanya sudah tahu semuanya sudah aware semua sudah peduli semua bahkan memberi kritikan tapi kritikan kita jangan cekak asal inilah ya kita yang bertanggung jawab jangan kita kata-katain juga harus kita mengkritik yang membangun juga biar semua sadar gitu aja ini kita ambil limanya kita ambil pelajarannya kita petik ilmunya dari sini kejadian ini jadi biar gak salah-salah juga ke depannya nah sekian dulu teman-teman semoga bermanfaat ya dan bisa dijadikan tambahan wawasan buat teman-teman semuanya dan sekali lagi kita jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe like dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan tugas lainnya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya selamat siang dan see ya selamat menikmati selamat menikmati